Kita beralih ke informasi seputar komoditas pangan, Pemirsa. Demi menjaga stabilitas komoditas pangan maupun non-pangan, dalam waktu dekat akan segera diterbitkan Pusat Data Komoditas Nasional. Komoditi Data Center ini sebagai data untuk membantu pemerintah dalam mengetahui komoditas pangan maupun non-pangan di Indonesia, sehingga dapat dijadikan acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan ataupun langkah-langkah strategis untuk ke depan. PT BGR Logistics Persero menegaskan nantinya Pusat Data Komoditas Nasional yang dikembangkan tersebut akan dapat mengintegrasikan seluruh data transaksi di gudang-gudang nasional, khususnya gudang yang dimiliki oleh klaster pangan BUMN. Direktur Pengembangan Usaha dan Sistem Informasi PT BGR Logistics Persero, Tri Wahyundo mengatakan, National Community Data Center ini akan berperan sebagai bahan acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis sektor komoditas pangan dalam satu big data. Supply Demand Optimizing. Kita punya program namanya MCBC, National Commodity Data Center. Jadi, di sini kita masih ada tambahan lagi nih, kalau BUMN bilang perang BGR di mana ya. Selain tadi sebagai inbound logistik, kemudian sebagai outbound logistik, kita juga punya nilirisasi melalui warung pangan, dan kita juga punya gudang itu di tengah-tengah yang bersama bulan. Satu lagi, kita akan punya MCBC. di sini. Terima kasih. Terima kasih.